The struggle you're in today is developing the strengths unit for tomorrow. Hi, my name is Angelina Virginia Wong, and I'm excited to announce my candidacy for Duta Pelajar Putri Jawa Timur 2024. With a passion for success and the desire to redefine leadership, I'm here to inspire and make a difference. Lahir di Surabaya pada 10 Desember 2007, saya selalu penasaran dan bersemangat untuk mengeksplorasi berbagai bidang, mulai dari menyanyi, menari, mendesain pakaian, hingga membuat film pendek. Saya percaya bahwa setiap individu memiliki potensi yang luar biasa, dan saya berusaha untuk mengembangkan bakat saya seoptimal mungkin. Dengan dukungan tak tergoyahkan dari keluarga dan teman-teman, saya berhasil menguas saya berbagi keterampilan, dari menyanyi, dalam tiga bahasa, hingga menciptakan desain grafis yang menarik. Namun, pencapaian pribadi bukanlah segalanya bagi saya. Saya berkomitmen untuk memberikan kontribusi positif bagi masyarakat, yang menjadi alasan saya memulai proyek untuk membangun shelter bagi anak-anak yang terkena kanker, dengan dananya berasal dari karya-karya kreatif saya, dan lomba-lomba yang saya ikuti. Melalui kompetisi Duta Pelajar Putri 2024, saya bertujuan untuk menginspirasi teman-teman sebaya agar berani mengejar impian mereka, dan saling mendukung. Saya percaya bahwa kesuksesan memerlukan keseimbangan antara kecerdasan inteleksual, keterampilan, dan ketekunan. Pengalaman saya dan berbagai kompetisi akademik dan non-akademik telah membentuk saya menjadi pribadi yang seimbang. Berikut adalah beberapa pencapaian yang telah saya raih. Dalam bidang non-akademik, saya juga berhasil dan berbagi kompetisi, termasuk Duta Pariwisata Jawa Timur, Miss Barkling Indonesia 2024, Axe Factor Indonesia 2023, Putri Batik Remaja Indonesia 2021, serta banyak pencapaian lainnya. Saya mengidolakan wanita-wanita kuat dan cerdas, seperti Laksamana Malahayati, seorang pemberani yang pandang menyerah. Bagi saya, panggung adalah tempat di mana saya dapat menyuarakan suara saya dan menginisprasi banyak orang. Saya sangat berterima kasih dan bersyukur atas semua pencapaian yang telah saya raih, yang tentunya tidak terlepas dari dukungan keluarga dan juga sekolah saya, Sekolah Ciputra, rumah kedua saya yang telah membentuk saya. Nelain-nelain yang saya pelajari, seperti bahasa, keterlibatan, kesadaran, kebaikan, dan juga tanggung jawab, menjadi paduan dalam setiap langkah saya. Program International Baccalaureate telah mempersiapkan saya untuk menghadapi tantangan global, menekankan pentingnya kemanusiaan dan keberagaman. Sekolah Ciputra bukan sekedar lembaga pendidikan, tapi juga tempat di mana saya belajar menjadi pribadi yang utuh, seperti nilai-nilai learn. L, Language in the Verbal and Writing, bahasa dalam berbicara dan menulis. E, Engage, terlibat. A, Aware of Surroundings, sadarakan lingkungan sekitar. R, Responsible for Yourself, bertanggung jawab pada diri sendiri. Dan N, Nurture Kindness, memupuk kebaikan. Serta 10 profil pembelajar. Enquirers, penyelidik. Orang yang suka bertanya dan mencari tahu. Knowledgeable, berpengetahuan luas, orang yang memiliki banyak informasi. Thinkers, pemikir, orang yang suka berpikir dan menganalisis. Communicators, komunikator, orang yang pandai berkomunikasi. Principled, berprinsip, orang yang memiliki prinsip-prinsip yang kuat. Open-minded, berpikiran terbuka, orang yang tidak tertutup terhadap ide-ide baru. Caring, peduli, orang yang memperhatikan dan membantu orang lain. Risk-takers, pengambil risiko, orang yang berani mengambil risiko. Balance, seimbang, orang yang mampu menjaga keseimbangan dalam hidup. Reflective, reflektif, orang yang suka menentungkan dan mengapolasi diri. Semua ini sangat melekat dalam setiap aktivitas yang kami lakukan. Saya diajarkan untuk menjadi pemimpin, inovator, berjiwa entrepreneur, dan pendukung bagi bersama. Salah satu keunggulan sekolah Ciputra adalah program International Baccalaureate atau IB yang lengkap. Program ini memberikan saya kesempatan untuk belajar dari berbagai perspektif dan mempersiapkan diri untuk menghadapi tantangan global. Kurikulum yang kaya dan beragam, serta fasilitas yang modern, mendukung proses pembelajaran yang efektif dan menyenangkan. Di sekolah, saya tidak hanya belajar tentang akademik, tapi juga tentang pentingnya nilai-nilai kemanusiaan. Kami diajarkan untuk menghargai keberagaman, toleransi, dan kerjasama. Melalui berbagai kegiatan ekstra kulikura, saya juga dapat mengembangkan minat dan bakat saya di bidang seni, olahraga, dan sosial. Saya sangat bersyukur menjadi bagian dari komunitas sekolah Ciputra. Sekolah ini telah membentuk saya menjadi pribadi yang percaya diri dan memiliki jiwa sosial yang tinggi. Saya berharap dapat tersemberikan kontribusi yang positif bagi masyarakat dan bangsa. Sebagai orang Surabaya yang bangga, saya menghargai kayanya sejarah di kota kita. Dan sebagai seorang pelajar, tidak abdol kalau misalkan kita tidak menceritakan sedikit tentang kota Surabaya. Surabaya, sebagai ibu kota Provinsi Jawa Timur dan kota terbesar kedua di Indonesia, memiliki sejarah panjang dan peran penting dalam perkembangan bangsa. Kota ini dikenal sebagai kota pahlawan karena perjuangannya dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Sejarah Surabaya telah ada sejak abad ke-10 dan pernah menjadi bagian dari kerajaan Majapahit. Letak yang strategis di dekat Selat Madura membuatnya menjadi pusat perdagangan penting. Pada masa kolonial, Surabaya tumbuh pesat dan menjadi salah satu kota terbesar di Hindia Belanda. Potensi Surabaya memiliki potensi besar berbagai bidang, seperti ekonomi, industri, transportasi, dan pariwisata. Kota ini terus berkembang dan menjadi pusat kegiatan penting di Jawa Timur. Pembagian administratif Surabaya terbagi menjadi 31 kecamatan dan 163 kelurahan yang dikelompokkan menjadi lima wilayah utama, Surabaya Pusat, Timur, Barat, Utara, dan Selatan. Keunikan selain sejarah yang kaya, Surabaya juga memiliki keunikan tersendiri, seperti budaya. Surabaya memiliki budaya yang khas dengan pengaruh dari berbagai etnis. Kuliner Kota ini terkenal dengan kuliner yang beragam, mulai dari makanan tradisional hingga modern. Pariwisata Surabaya memiliki tempat pariwisata yang menarik, seperti tunjungan plaza, kebanyakan Surabaya, dan monumen kapal selam. Untuk melengkapi informasi tentang Surabaya, saya akan menjelaskan tentang baju adat Surabaya. Baju caan ning adalah pakaian adat khas Jawa Timur yang sering digunakan pada acara-acara formal atau adat. Ca merujuk pada laki-laki dan ning untuk perempuan. Ning tampil agun dengan balutan kebaya warna-warni yang menawan. Paduan kain jarik batik memberikan sentuhan tradisional yang elegan. Rambutnya yang dihiasi jibab atau shell membuatnya terlihat sederhana, namun tetap menawan. Penampilan ning yang cerdas dan rakyat ini memikat hati siapapun. Balancing akademik, penerbangan, dan hobi adalah sangat penting. Saya menjelaskan waktu dengan mudah, menetapkan prioritas, dan komunikasi pelancar saya dengan keluarga saya untuk sokongan. Balan ini menunjukkan hidup yang menjelaskan ke sukses. Aku Angelin Soko SMA Ciputra Surabaya, pamit mundur. Saat durungnya mundur, takai iparean rek. Melaku-melaku nang Surabaya, dadi murid ojo ngerse lo. Tuku nongko di Caploboyo, kudu isom bangga nang Surabaya. Matur suun, ngeda nerimo.